Intro Bentrok antar kelompok tenaga kerja Indonesia di Taiwan menjadi perhatian serius pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Direkturat Perlindungan WNI di Luar Negeri Zuda Nugraha Simak video sampai tuntas Intro Peristiwa perkayaan sesama warga negara Indonesia ini terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 2 September sekitar pukul 23 malam di depan stasiun kereta api Canghua melibatkan 30 warga negara Indonesia ini memang perkelahian sesama warga negara Indonesia dan tidak melibatkan warga negara lokal nah dalam perkelahian ini ada 1 warga negara kita yang meninggal dunia dan 1 luka-luka untuk yang 1 luka-luka ini sudah dirawat rumah sakit dan sudah dinyatakan sembuh dan sudah bisa keluar dari rumah sakit segera setelah peristiwa ini kantor dagang dan ekonomi Indonesia yang ada di TIP karena kita tidak memiliki KPR di sana melakukan koordinasi erat dengan kepolisian Canghua dari informasi 30 yang terlibat dalam perkelahian 15 pada awalnya ditahan kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut 14 dibebaskan 1 dinyatakan sebagai tersangka dan tetap ditahan dan saat ini berkata-perkaranya sudah diajukan kepolisian Canghua kepada kejaksaan distrik Canghua semua korban baik itu meninggal dan luka-luka WNI jenazahnya masih ada di Taiwan saat ini sedang dilakukan proses pemulasaraan dan juga proses penerbitan akta kematian KDI-TIP telah bekerjasama dengan PP3MI yang ada di Indonesia untuk berkoordinasi menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga nanti kami di Kementerian Luar Negeri dan juga di KDI-TIP akan memfasilitasi proses pemulangan jenazah untuk saat ini dari KDI-TIP belum mendapatkan informasi mengenai pasal-pasal yang akan dikenakan terhadap yang bersangkutan rencananya besok akan ada pertemuan khusus antara KDI-TIP dengan kepolisian Canghua untuk mendapatkan update terkait dengan proses hukum ini dan dalam konteks ini KDI-TIP akan melakukan pendampingan hukum untuk memastikan yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara adil di pengadilan setempat seperti hak mendapatkan pengacara, penerjemah dan juga akses ke konsuleran keputusannya, apakah salah atau tidaknya itu tentu menjadi kewenangan dari pengadilan yang ada di Canggu kita lindungi hak-hak peristiwa ini patut kita sesakkan karena ini juga merupakan hal yang sebetulnya perlu kita hindari para wagenegara kita yang tinggal di luar negeri sebenarnya adalah duta bangsa Indonesia sebetulnya mereka bisa mencerminkan sikap dan perilaku baik dari bangsa Indonesia di luar negeri nah oleh karena itu KDI-TIP saat ini sedang bertemu dengan komunitas Indonesia yang ada di Cangguha jaraknya sekitar 2,5 jam dari TIP ke Cangguha akan diadakan pertemuan kita akan lakukan proses dialog komunikasi untuk mencari akar masalahnya mencari solusinya yang tuntas sehingga kasus ini tidak berulang di kemudian hari informasi dikutip dari berbagai media masa mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buruk dan berharga bagi kita semuanya untuk tidak jangan sekali-kali mengulang lagi kejadian seperti ini tidak perlulah mengibarkan bendera kelompoknya di negara orang kibarkanlah bendera merah putih untuk persatuan kita jangan lupa subscribe ya terima kasih ya